Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Iwan Sahadil, PhD. Terima kasih Bapak atas perkenannya rawuh dalam forum ini di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Teman-teman sangat antusias Bapak, tapi kami hanya bisa menyediakan Zoom-nya ini seribu, maka teman-teman sebagian mengikuti melalui YouTube dan streaming. Untuk itu sekali lagi kepada Bapak kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perkenan Bapak hadir di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa dan kondisi pandemi yang masih terus bersama-sama harus kita hadapi. Bapak Ibu, pengurus PGRI Provinsi, pengurus Kabupaten Kota, pengurus organisasi atau forum GTT, honorer, teman-teman dari asosiasi profesi dan kalian sejenis PGRI atau APKS, Smart Learning and Character Center PGRI dan seluruh peserta yang hadir, baik melalui Zoom, streaming maupun YouTube. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah setelah atas limpaan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam acara sosialisasi rekrutmen PPPK 2021 dan sosialisasi pelaksanaan simulasi atau bimbingan PPPK Guru 2021 yang diselenggarakan oleh PGRI Provinsi Jawa Tengah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang nanti akan menyampaikan secara langsung mengenai kebijakan rekrutmen PPPK termasuk kita harapkan juga terkait dengan ASN-CPNS untuk Guru 2021. Mudah-mudahan acara ini nanti dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Mohon izin Pak Dirjen sedikit menyampaikan beberapa hal kepada Bapak sebagai laporan kami bahwa PGRI Provinsi Jawa Tengah kami laporkan kepada Bapak memiliki anggota 326.000 anggota PGRI di Jawa Tengah. Sementara guru di Jawa Tengah, baik guru negeri maupun guru swasta adalah 347.773 Bapak. Hanya saja perlu kami laporkan kepada Bapak jumlah PNS-nya hanya 154.617. Dan kalau di breakdown memang paling besar yang PNS itu ada di SD dan SMK Pak yang memang paling banyak. Dan mereka rata-rata sekarang pada posisi guru honorer atau GTT. Namun kami perlu laporkan juga kepada Bapak bahwa PGRI sesuai dengan awal berdirinya di masa setelah kemerdekaan yaitu 100 hari setelah merdeka, tepatnya 25 November tahun 45 yang akhirnya dijadikan hari guru nasional. Mereka adalah para guru-guru yang tadinya terbagi dalam berbagai organisasi profesi, tetapi akhirnya menyatu di Solo mendirikan PGRI dengan empat mimpi. Mimpi yang pertama adalah mempertahankan NKRI, yang kedua adalah memajukan pendidikan, yang ketiga adalah mensejahterakan guru, dan yang keempat adalah membantu kesulitan guru. Inilah yang akhirnya sesuai awal berdirinya, PGRI tergabung para guru tenaga kependidikan, termasuk dosen Pak seperti saya ini ada di dalam organisasi PGRI ini, sebagaimana juga ada di beberapa negara lain yang seperti itu. Tapi alhamdulillah ini juga bisa menjadi, apa namanya, mungkin bisa saling mengisi, dan alhamdulillah selama ini kita terus berjalan secara baik. Perlu kami laporkan kepada Bapak bahwa PGRI di Jawa Tengah dengan jumlah yang cukup besar, menurut catatan memang provinsi dengan jumlah prosentase terbesar di Indonesia, dan Jawa Tengah yang disebut sebagai PGRI yang paling mandiri, karena semua kabupaten kota memiliki kantor yang sangat representatif, Bapak, memiliki gedung dengan kapasitas yang cukup, bisa untuk pelatihan, bahkan disewakan, karena banyak kabupaten kota yang memiliki gedung dengan kapasitas di atas 500, memiliki penginapan. Dan kami memiliki juga fasilitas-fasilitas selain sebagai upaya mengembangkan keprofesian guru, dengan kita memiliki apa yang kita sebut asosiasi, profesi, dan keahlian sejenis di semua bidang yang ada, dan Smart Learning and Character Center, yang kepada Bapak juga kami laporkan, begitu pandemi kami aktif terus membantu para guru melakukan pelatihan-pelatihan secara daring, ataupun tatap muka terbatas sejak awal, karena awal kita pandemi kami langsung melakukan penelitian, dan waktu itu hanya 18 persen yang betul-betul siap untuk melakukan pembelajaran dengan daring. Alhamdulillah, setiap minggu sekali kita rutin terus menyelenggarakan pelatihan sampai saat ini. Bahkan pada saat teman-teman guru kesulitan menyiapkan bahan, kami melakukan juga analisis kurikulum 2013, mana-mana materi-materi yang harus atau sangat penting untuk disampaikan, dan bagaimana cara menyampaikan secara daring sampai kepada sumbernya. Caranya menyampaikan, mulai tingkat TK sampai SMA, dan kami unggah untuk bisa diketahui oleh para guru, karena kami sadari tidak semua guru memiliki kemampuan untuk menyiapkan diri, menganalisis materi-materi yang penting untuk disampaikan, karena ketidakmungkinan menyampaikan keseluruhan kurikulum, sebagaimana disampaikan oleh Mas Menteri. Kepada Bapak, kami laporkan guru-guru honorer di Jawa Tengah telah menjadi tulang punggung. Saya kepada Mas Menteri pernah menyampaikan bulan Agustus secara langsung dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh BDI pada waktu itu, bahwa menurut hemat kami, guru honorer telah menjadi pahlawan, telah menjadi penyelamat. Saya pernah matur juga kepada Bapak, karena mereka adalah anak-anak muda terdidik, yang lebih familiar dengan apa yang kita sebut teknologi. Maka waktu itu kami menyampaikan harapan kepada Bapak Menteri, di samping bantuan pulsa waktu itu yang sudah disampaikan kebijakannya. Dan kami mohon waktu itu kepada Mas Menteri, belum semua guru honorer masuk BPJS, tolong banyak yang belum tercover di Senager, langsung di Jawa, bahkan kita berikan. Dan Alhamdulillah waktu itu diberikan, walaupun tidak secara penuh, artinya jumlah bulannya Pak Dirjen. Dan kami mohon perhatian, yang namanya guru yang sudah lama, mereka tidak mendapat kepastian status dan penghasilan. Sebagai mana statement Pak Menteri secara tegas, bahwa pendidikan Indonesia maju, pendidikan harus menghasilkan generasi yang unggul. Generasi unggul hanya bisa dihasilkan oleh guru yang capable dan guru yang sejahtera. Itu pernyataan Menteri kami catat betul, dan guru sejahtera menurut kami, Pak Pegeri Jawa Tengah, statusnya pasti dan penghasilannya jelas. Ini apa namanya, betul-betul menjadi catatan kami. Untuk itu Mas Menteri secara langsung waktu itu menyampaikan luar biasa, betul-betul di hadapan 5.000 peserta pada waktu itu, saya akan selesaikan di periode saya, Pak Dirjen. Dan akhirnya kita dengar semuanya, 1 juta guru akan segera direkrut. Dan ini saya kira satu berita yang sangat mengembirakan, apapun Pak. Teman-teman, syukur sebagaimana janji Mas Menteri, rekrutmen ini tidak saja melalui PPPK, tetapi juga CPNS. Dan ini jadi perdebatan juga kepada Bapak, nanti mohon penjelasan, bahwa kalau sudah ikut PPPK, masih bisa juga ikut CPNS. Ini penting Bapak, karena ada yang ragu nanti, kalau ikut P3K, nanti terhambat. Sementara kepada Bapak, sedikit kami laporkan sebenarnya, di 2017, Jawa Tengah menginisiasi, memastikan kepada Pak Gubernur, bahwa Pak, kita krisis guru, Pak. Waktu itu Pak Gubernur mengajak kita ketemu Pak Menteri Muhajir pada waktu itu, Pak. Akhirnya bersama Pak Menteri dan BAKN, waktu itu kita lakukan FGD, dan saat itu pertama kementerian menyatakan kekurangan guru 998 ribu di Jawa Tengah, di hadapan Pak Gubernur. Dan setelah itu bersama-sama kita ke Presiden, melaporkan itu, dan pada ulang tahun PGRI di tahun 2017, Presiden menyatakan Indonesia kekurangan guru dan akan mengangkat guru. Alhamdulillah, 2018 kita mulai menerima guru setelah vakum, cukup lama. Dan Pak Dirjen, kami laporkan problemnya adalah usia yang 35 tahun ke atas bagaimana. Kami kebetulan ikut hadir diundang di istana, akhirnya waktu itu muncul skema P3K, diharapkan untuk yang di atas 35 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi komitmen, dan kepada Bapak kami mohon bisa diberikan arahan kepada teman-teman kami semuanya, agar mereka bersemangat mengikuti seleksi P3K, minimal mereka punya status yang pasti sebagai ASN. Syukur Bapak juga nanti memberi peluang dengan luas untuk CPNS. Dan kepada Bapak kami ingin pastikan bahwa teman-teman kita ini adalah para guru-guru honorer yang sudah betul-betul menunjukkan integritas dan komitmennya, terbukti 10-15 tahun sabar mereka dengan status yang tidak pasti. Sehingga kami yakin panggilan jiwanya mereka sudah teruji. Untuk itu kami berharap mereka betul-betul diberikan prioritas untuk mendapat kesempatan menjadi guru ASN melalui formasi CPNS maupun P3K. Bapak kami betul berharap mereka tolong diperhatikan juga masa kerjanya, komitmennya, integritasnya, sehingga mereka mendapat kesempatan, karena inilah cara mereka akhirnya mengakhiri perjuangan yang cukup panjang untuk mendapat kepastian melalui ajang yang nanti akan Bapak lakukan. Saya tahu persis pemikiran-pemikiran Bapak dalam beberapa kali pertemuan, baik dalam diskusi peta jalan maupun transformasi PPG, kami yakin Bapak adalah harapan kita semuanya. PGD Provinsi Jawa Tengah ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak untuk berkenan hadir. Dan selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Rektor, Rauf Mudi, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Profesor, Dr. Haji Muhdi, S.H.F.UM, Bapak Sekretaris Umum, Bapak Dr. Andes Haji Aris, Munandar MPD, semua Bapak Ibu, pengurus, dan anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, karena dalam masa pandemi kita bosan-bosan ini mengingatkan dalam kondisi yang sekarang ini makin kita perlu waspada, jadi saya juga mendoakan Bapak Ibu dan keluarga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama-tama, Prof. Mudi, saya terima kasih sekali laporannya, sungguh saya jadi ini ya, dan memang ini dari komunikasi kita sebelumnya menjelang acara ini yang satu hal yang saya langsung tergugah sama Prof. Mudi ini adalah semangat belajar yang dibawa, dipimpin oleh Prof. Mudi ini luar biasa dan sungguh menggugah hati. Saya pribadi dan juga tim semua, dan saya melihat jiwa gurunya sangat kuat sekali dan itu berresonansi juga dengan saya, Prof. Mudi. Jadi terima kasih. Saya ingin membuka dengan sebuah kutipan, gara-gara ini Prof. Mudi bilang tadi smart learning, dan character ya, bahwa saya sebenarnya dalam masa pandemi ini tadinya sangat cemas. Namun ada hikmah yang tidak kita kira-kira, bahwa memaksa kita keluar dari kotak kenyamanan dan membuat belajar gitu ya, bahwa sekarang ada daring dan kita terbiasa dengan daring gitu. Semua kita dari lintas usia mana saja dan mencoba kalau dalam praktek mengajari dengan macam-macam, dengan semua eksperimen, ada yang kurang efektif, masih gagal, masih belajar, tapi ada semangat. Dan ini mengingatkan saya pada semboyan atau sebuah tulisan dari Kaltini ya, Prof. Mudi, Habis Gelap Tergelap Terang, yang menjadi salah satu kutipan yang juga saya ini kan, selalu saya simpan. Kaltini itu pernah menulis begini, Taukah kau semboyanku? Aku mau. Dan kedua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata-kata aku tidak bisa melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Dan inilah yang menjadi refleksi saya melihat guru-guru Indonesia pada saat ini, yang seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Mudi, guru-guru PGRI, dengan semua bentuk komunitas dan ekosistem smart learning center link character itu luar biasa. Saya juga melihat itu sebagai terobosan yang bagus sekali. Saya percaya bahwa guru-guru Indonesia mampu belajar, dan yang paling penting adalah kalau kata-kata ini tadi, mau belajar gitu ya. Jadi ini adalah semangat untuk belajar yang terlihat di pandemi ini dan menurut saya seperti yang Prof. Mudi juga sampaikan dalam kesempatan sebelumnya untuk kita menguatkan bagaimana memfasilitasi semangat guru kita dalam belajar dan terus belajar. Karena pada hakikatnya dalam sistem pendidikan kita ini hanya dengan budaya belajar kita bisa terus untuk maju dan semoga semakin banyak seperti yang teladan dari Prof. Mudi dan teman-teman yang ada di PGRI Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi teladan dalam belajar. Hadirin yang berbahagia, terima kasih sekali lagi atas undangannya Prof. Mudi. Kita mudah-mudahan terus diberi panjang umur, jadi nanti kalau celaturami saya bisa ke Semarang gitu ya, ke Jawa Tengah. Jadi nggak virtual. Terima kasih Prof. Karena sebenarnya sekarang jalan-jalan darat sudah cukup nyaman sebenarnya kalau mau ke Semarang ini. Iya, iya. Nggak lama Pak, 4-5 jam sampai. Terima kasih Prof. Mudi dan kesempatannya bagi saya. Mungkin nanti kita ingat, mohon ingatkan waktu juga ya Prof. Karena mungkin saya juga ingin dari teman-teman dari anggota PGRI di Jawa Tengah untuk mungkin menyampaikan masukan pertanyaan kepada saya. Jadi saya mungkin berbicara, saya patok mungkin nggak lebih dari 10 atau 15 menit, karena nanti kita sampai jam, kira-kira sampai jam 12 ya Prof. Mudi. Saya harus ada agenda lain juga. Tapi mudah-mudahan nanti saya, mohon diingatkan saya gitu. Iya Pak. Baik. Saat ini kita tahu kondisi kita tadi yang Prof. Mudi bilang kebutuhan guru. Dan kami menghitung sekali Prof. Dan ini karena kita yang merencanakan ada memang dari kemacetan di masa lalu yang sistem supply dan demand lah kalau kata saya. Jadi ketika ada guru yang pensiun, tidak langsung diganti dan kemudian macet gitu ya. Dan setelah kebutuhan untuk merekrut guru-guru honorer karena sekolah mau nggak mau harus butuh guru. Pada akhirnya kalau perhitungan kita pada saat ini dari sekitar 2,2 juta guru yang dibutuhkan untuk sekolah negeri, ini baru yang terisi sekitar lima puluhan persen. Jadi kita memerlukan guru di sekolah-sekolah negeri, guru ASN, sehingga mereka bisa mengabdikan dirinya dengan baik dan dengan status yang jelas seperti yang tadi Prof. Muda, dan juga dengan kesejahteraan yang juga baik gitu ya. Itu yang memang menjadi kita perjuangan bersama-sama. Nah kebutuhan 1 juta guru ini dapat dipenuhi dari, kita bisa hitung dari guru honorer yang ada, sekitar 742 ribu. Artinya ini adalah potensi yang bisa kemudian untuk mengisi kebutuhan kekurangan guru tersebut. namun ternyata masih ada sisa 275 ribu. Dan ini luar biasa. Prof, ini kerja kita nanti di LPTK untuk bagaimana mengatasi ini, perlu ada inisiatif inovasi crash program sehingga layanan kepada anak-anak kita bisa lebih baik. Jadi, kita memerlukan sebuah sistem yang lebih baik di masa depan dan ini jadi refleksi kita dan Mas Menteri juga mengingatkan kami PTK untuk melakukan ini. Jadi ini adalah sebenarnya pada konteks ini, ini solusi yang singkat dulu, nanti ada solusi yang tentunya yang lebih jangka panjang. Kalau dilihat dari track ini kita, kita dari awal Mas Menteri memperjuangkan misalnya bantuan operasional sekolah tadinya pagunya 15 persen lalu menjadi lebih 50 persen. Itu juga diskusi dengan kementerian dalam negeri, kementerian keuangan. Lalu kemudian dengan adanya pandemi itu tidak berlaku lagi. Jadi intinya ini menjadi perhatian dari Mas Menteri dan tim dan kita terus dorong ini. Jadi ini ada mudah-mudahan terus ini momentumnya terus lebih bagus. Ini yang ingin kami terus komitmen dan perjuangkan ya Prof. Nah, kita tahu bahwa dengan pola perekrutmen guru honorer yang macet ini, banyak guru-guru kita yang terpaksa digaji seadanya tergantung dengan kondisi keuangan sekolah. Ada yang 100 ribu, 200 ribu, 700 ribu, dan sebagainya. Ini adalah jadinya permasalahan. Karena kemudian mereka pun juga selain mungkin tadi masing-masing sekolah kadang-kadang juga pola perekrutmen rekrutmennya yang mungkin juga tidak standar gitu. Tapi kemudian ketika guru tidak harus nyambi-nyambi untuk menutupi kebutuhan mereka, ya mereka pun juga tidak bisa fokus pada tugas keprofesiannya. Karena itu kita melakukan pola asesmen ASN atau Sipil Negara untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas dengan pola, dengan proses rekrutmen yang lebih baik, lalu kemudian kualitas guru kepada murid-muridnya juga kita ingin sebagai bentuk layanan publik sebagai seorang ASN tentu dengan layanan publik komitmen yang lebih baik dan ini adalah kepada murid-murid kita. Jadi kita langsung kebayang ini anak-anak kita tentunya supaya bisa mendapatkan layanan yang baik dan kesejahteraan yang baik untuk guru-guru kita yang sudah berjuang luar biasa, ini harus kita terus perjuangkan supaya bisa menjalankan tugas keprofesiennya dengan aman dan aman. Lalu juga ada permasalahan secara distribusi guru yang juga selalu menjadi kendala dengan desentralisasi ini terus PR kita bersama-sama banyak sekali pengalaman-pengalaman ketika guru yang atau daerah-daerah yang kekurangan guru karena gurunya tidak merata distribusinya atau gurunya pindah dan kemudian daerah itu tidak cukup gurunya dan sebagainya sehingga juga menimbulkan masalah-masalah yang juga perlu diselesaikan. Karena itu sopisi untuk rekrutmen pada saat ini untuk aparatur sipil negara ingat ya ini jadi aparatur sipil negara P3K ini untuk memperjelas status guru kita jadi ini ini yang betul-betul ingin kita perjuangkan dulu dan meningkatkan kesejahteraan dengan gaji dan kejangan yang baik. Nah pada saat yang sama solusi karena ini rekrutmen ASN aparatur sipil negara dia diletakkan dalam kerangka reformasi birokrasi yang salah satu tujuannya adalah peningkatan kualitas layanan dari aparatur sipil negara. Nah disini Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 ini menekankan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagai penggerak utama dalam hal tersebut. Nah dalam Undang-Undang ASN yang dari tahun 2014 pegawai negeri pegawai ASN ini terdiri dari pegawai negeri sipil PNS dan pegawai perintah dengan perjanjian kerja. P3K ini adalah tenaga profesional yang didesain untuk meningkatkan kualitas layanan publik tersebut sehingga bisa menciptakan budaya baru yang berbasis kompetensi di kalangan birokrasi. Nah salah satu skema P3K yang tadi Prof. Mudi sampaikan dari sejarahnya untuk kita untuk memperjuangkan guru ini salah satunya bisa diisi oleh dari jabatan fungsional untuk guru. Ini sesuai dengan peraturan Presiden 38 2020. Dan sebagai tambahan informasi kami kemudian juga terus berdialog lintas kementerian karena ini bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini lintas kementerian dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa Kementerian Keuangan sudah sepakat untuk mengalokasikan anggaran gaji P3K kekas daerah melalui dana transfer umum. Dan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk kita melakukan kebijakan rekrutmen dan ini cukup besar ya Prof. Mudi mungkin saya nggak ingat kapan terakhir kita melakukan sebuah rekrutmen semasif ini kita mencoba untuk menyelesaikan tapi tidak berhenti di sini itu mohon diinikan ya jadi ini untuk saat ini status guru jadi akan lebih jelas karena mereka status kepegawainya bukan oleh status dari sekolah lagi tapi menjadi bagian dari pegawai di pemerintah dalam hal ini melalui pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah dan gaji yang saat ini diterima yang tadi mungkin ada yang bahkan ada yang Rp50.000 sampai Rp750.000 kita terus tahu itu tentunya ini dapat meningkat hingga Rp2,9 juta per bulan ini di luar tunjangan yang melekat dan dijamin oleh pemerintah nantinya kalau guru-guru tersebut mengikuti sertifikasi pendidik dan maka ini kemudian ini juga bisa menambah penghasilan mereka nah tunjangan-tunjangan ini mungkin saya seringkali mungkin ini kurang dikomunikasikan tetap haknya sama seperti PNS jadi misalnya ada tunjangan keluarga tunjangan pangan tunjangan jabatan struktural tunjangan jabatan fungsional tunjangan lainnya juga cuti jadi misalnya ada cuti tahunan cuti sakit cuti melahirkan cuti bersama dan hak untuk melakukan pengembangan kompetensi mendapatkan penghargaan bantuan hukum jaminan kesehatan kecelakaan kerja jaminan hari tua dan jaminan kematian dan ini yang merupakan menurut kami satu hal yang akan memproteksi dari kondisi kerja para guru-guru kita dan siapa saja yang bisa mengikuti seleksi guru ASN P3K ini pertama guru honorer yang saat ini sudah aktif mengajar dibuktikan oleh Dapodik kalau tidak ada NUPTK tidak masalah bisa menggunakan NIK jadi itu kadang-kadang juga saya ditanya NUPTK bagaimana tidak masalah bisa menggunakan NIK kalau ada NUPTK tentunya NUPTK tapi kalau tidak ada dengan NIK saja cukup lalu kemudian individu yang selain dari yang aktif mengajar saat ini yang sudah bersertifikat pendidik melalui PPG itu juga bisa ikut mendaftar dan guru yang pernah tercatat di Dapodik walaupun di tahun-tahun terakhir namanya sudah tidak tercatat di Dapodik pun juga bisa untuk mendaftar nah ada hal yang juga dikhawatirkan yang ingin juga saya klarifikasikan dalam hal ini adalah persaingan dengan guru-guru lain perlu saya sampaikan di sini kami ingin sekali lagi memperjuangkan guru-guru yang saat ini telah mengajar di posisinya itu akan bersaing dengan dirinya sendiri jadi cukup dengan dirinya sendiri mencapai kompetensi yang minimal minimal saja jadi ini bukan yang paling hebat minimal saja jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri jadi yang kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu ya mereka bersaing misalnya di sana kebutuhan gurunya tiga gurunya ada satu berarti kan ada posisi dua yang lainnya mereka yang lainnya itu sementara yang sudah mengajari situ mungkin kanjarnya rangkap-rangkap mereka akan diperjuangkan tetap di situ jadi itu diprioritaskan jadi sehingga Bapak Ibu akan bersaing dengan dirinya sendiri untuk mencapai passing grade yang minimal sebenarnya jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu mengajar matematika ya kemampuan gimana sih guru matematika yang minimal gitu yang kita perlu apa ya tentunya itu ingin buat apa ya karena dia guru ya kita marwahnya guru kan tetap kita jaga guru bahasa Inggris atau guru IPS ya itu nilai minimalnya dan tapi dia bersaing dengan dirinya sendiri jadi ini yang yang paling penting untuk dipahami karena kembali lagi kami kami ingin memperjuangkan jadi ini komitmen dari kami tapi pada saat yang sama bagaimana ekspektasi minimal tadi kalau kontennya terutama ini konten ya nanti kalau nanti belajar ini Prof. Moody berarti kontennya yang kita perkuat ya karena itu yang menjadi fundamental sekali dan juga ada nanti pada saat ini tim GTK sedang bekerja keras Bapak Ibu semua untuk juga turut membantu jadi kami saya waktu Prof. Moody menyampaikan pesan untuk bahwa ada acara ini dengan kemudian rencana juga fasilitasi belajar wah saya senang sekali karena teman-teman PGRI waduh sudah duluan ini tapi sebenarnya kan guru bisa belajar ya kalau untuk kontennya ya sekarang di kapan dari tahun kemarin juga sebenarnya bisa kan jadi sebenarnya kita terus bersama-sama ini bergotong royong ini bagaimana menguatkan karena pada akhirnya yang nanti akan mendapatkan hasilnya tentunya murid-muridnya ya kalau gurunya pengangkannya makin cepat ya murid-muridnya yang jadi lebih ini tapi kembali lagi dan ini sampai tiga kali ya Bapak Ibu supaya ini bisa untuk melalui tes tadi jadi kalau gagal ya belajar lagi gitu kalau gagal sekali lagi masih sudah belajar lagi jadi bantuan-bantuan ini akan terus kita upayakan dan terima kasih sekali lagi untuk PGRI terutama PGRI Provinsi Jawa Tengah yang sudah berinisiatif untuk terus menguatkan ekosistem belajar ini karena pada akhirnya transformasi pendidikan kita kita tidak menyelesaikan masalah hanya untuk saat ini tapi kita melihat untuk investasi masa depan bahwa ekosistem yang kita lihat untuk bisa maju sistem pendidikan ya budaya belajar ini budaya belajar ini adalah hal yang yang penting yang harus terus kita kuatkan tentunya teladan-teladan dari Bapak Ibu semua terutama ini para pimpinan dari Prof. Moody dan semua jajarannya adalah sangat penting untuk hal ini untuk pendaftaran ujian seleksi kita masih berdiskusi dengan pansel nas ini ada tentunya Bapak Ibu tentu paham ya kami di sini kan kementerian teknis ini yang memberikan advice kepada yang akan melakukannya dari Kementerian Pan-RB dan Badan Kepertuan Negara tentunya dengan Kementerian Dalam Negeri dan KL lainnya untuk terus memfinalisasi proses tentunya kita banyak-banyak hal yang kita pertimbangkan untuk melakukan secara logistik seperti apa tapi kita mengantisipasi sekitar bulan Maret atau April pendaftaran ujian seleksi bisa dilakukan dibuka sehingga bisa langsung nanti mendaftar gitu ya dan proses ini nanti terdiri dari pendaftar bisa untuk memilih salah satu dari tiga kategorinya apakah dia guru honorer atau individu yang memiliki sertifikat pendidik atau guru honorer kedua meng-input nomor ID bisa itu nomor registrasi K2 atau NUTTK atau NIK bisa cukup atau nomor sertifikat pendidik setelah itu ada seleksi administrasi berupa seleksi berkas berupa pernyataan tanggung jawab mutlak KTP surat lamaran lalu pengecekan linearitas mata pelajaran dengan sertifikat pendidik atau latar bakang pendidikan ini bisa melalui dapodik ya Bapak Ibu atau Bai Sistem lalu pengecekan nomor mahasiswa terkait ijazah dan jurusan ini juga bisa dilakukan Bai Sistem ini seleksi administrasi lalu barulah kita masuk ke asesmennya seperti asesmen ASN ada kompetensi teknis itu kontennya kita nanti yang Bapak Ibu ampu lalu kemudian kompetensi manajerial dan sosiokultural dan pertanyaan wawancara yang dijawab tertulis dan peserta diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga tiga kali lalu kemudian Pancernas akan menerima hasil dari asesmen dan Badan Kepegoyenegara akan melakukan hasil jadi mengolah hasil dan menyerahkan hasil perenkingan peserta kepada sesuai formasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah nanti akan mengumumkan peserta yang lulus beserta sekolahnya dan kemudian tahap akhirnya pemerintah daerah melakukan pemberkasan membuat SK pengangkatan dan menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak tersebut kepada BKN jadi kira-kira itu dan mungkin tambahan terakhir adalah untuk guru agama juga ini mungkin saya ingin juga mengklarifikasi saat ini kami masih dalam koordinasi dengan Kementerian Agama karena menurut Peraturan Menteri Agama nomor 16 2010 pengelolaan pendidikan agama pada sekolah di Pasal 14 pengadaan guru pendidikan agama di sekolah diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Agama juga pengadaan guru pendidikan agama dan juga kebutuhan jumlah guru pendidikan agama ini ditetapkan oleh Menteri Agama jadi kami terus berkoordinasi untuk mendorong pengajuan untuk guru agama untuk masa berikutnya mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini saya tutup dengan ini ya semboyan Ki Hajal Dewantara yang menjadi ini kita semua Ingarso Sungtulodho Inmadya Mangun Karso dan Tutwuri Handayani bahwa dalam sebagai pendidik kita semua itu berlomba-lomba untuk menjadi teladan lalu menjadi untuk menguatkan semangat dan untuk mendorong pada kemandirian atau memberdayakan bersama-sama inilah yang sebenarnya esensi dari Merdeka Belajar mungkin itu Prof. Moody dan Prof. Ibu semua kita langsung bisa dialog, diskusi, tanya-jawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Luar biasa Pak Dirjen sebelum saya buka nanti juga mohon ditanggapi ini beberapa pertanyaan yang sudah sering kita perdebatkan pertama tadi nyinggung guru agama tapi juga perlu kami laporkan di guru-guru di sekolah-sekolah kementerian agama kebetulan juga anggota kami Bapak ini mereka merasa loh kami ini termasuk yang satu juta apa tidak karena kementerian agama sampai sekarang tidak ada informasi mohon Bapak juga bisa bantu ini tidak hanya guru agama tadi tapi juga sekolah-sekolah di kementerian agama Bapak saat ini kami akan melakukan bimbingan memang atau sebut saja simulasi kita buka baru 4 hari ini ya sudah 43.450 orang yang akan ikut bisa jadi ini nanti mencapai di Jawa Tengah angka dua kali lipat dari itu dan kami akan lakukan bimbingan country out gratis Pak ini ini Pekeri Jawa Tengah tidak ada yang bayar Pak Model kalau di Jawa Tengah semua kita selenggarakan secara cuma-cuma dan kami akan mengambil SDM dari berbagai ahli dari anggota yang kebetulan dari Perguruan Tinggi UBRIS UNES dan juga teman-teman guru terbaik bimbingan teknis nanti di APKS Kabupaten Kota sehingga kita harapkan bisa lebih teknis lagi hanya saja Bapak kami juga mau nanti diberikan penjelasan ada keraguan juga Pak apakah P3K ini jangan-jangan nanti setahun diputus setahun diputus itu ini juga ketakutan yang saya kira Bapak perlu memberikan kejelasan yang kedua ada yang di bawah 35 tahun kalau CPNS dibuka bisa daftar di CPNS dan yang sangat-sangat mengganggu Bapak karena Mas Menteri sudah memberikan klarifikasi sebenarnya formasi CPNS guru akan tetap dibuka apa tidak karena kalau tidak pasti kami merasa ada ketidakadilan dan mohon maaf Pak tapi ini karena kebulan saya hadir di istana waktu itu bahwa P3K ini adalah solusi untuk mengatasi sebut saja mungkin krisis dan guru-guru honorer yang sudah 35 tahun ke atas ini kan tidak mudah diakom lewat CPNS maka kami tetap kalau formasi lain ada CPNS guru tidak wah berarti ini diskriminasi ini perasaan kami semuanya dan mohon Bapak juga bisa memastikan klarifikasi dari Mas Menteri yang lain tadi mengenai anggaran ini tadi dari Kabupaten Kota sudah mulai ada yang tanya saya kira Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan anggaran ini Bapak mungkin ini mohon ditanggapi dulu sambil teman-teman silahkan nanti akan saya beri kesempatan bertanya kalau masih ada waktu saya persilahkan Bapak terima kasih Prof. Mudi untuk guru-guru di Kementerian Agama pada saat ini mereka berproses ya Prof. Mudi saya tidak mengikuti dari dekat sekali tapi saya tahu dari diskusi dengan Kementerian Agama ini mereka sedang dalam seperti yang apa yang kita lakukan sebelumnya untuk melakukan koordinasi lintas Kementerian menghitung perencanaan kebutuhan dan kemudian menghitung formasi dan nanti juga sosialisasi dengan pemerintah daerah untuk kemudian dihitung ini untuk guru-guru yang ada di Kementerian Agama jadi tentunya atau di kanwil-kanwil ya sorry maksudnya di kanwil-kanwil kalau di Kementerian Agama jadi ini bagian yang proses sedang berjalan lalu bimbingan belajarnya luar biasa terima kasih sekali lagi Prof. Mudi dan inilah yang kita harapkan sebenarnya gerakan guru kita untuk belajar dan berbagi dan ini yang terjadi selama pandemi jadi menurut saya sangat tepat sekali dan ini harapan-harapan yang luar biasa Prof. Mudi kita menurut harapan pendidikan Indonesia akan jauh lebih baik dari momentum yang ada karena pandemi ini dan bahkan sebenarnya dari sebelum-sebelumnya tapi dengan teknologi jadi jauh memudahkan lalu tentang keraguan P3K setahun itu setidak ya saya karena kita kita butuh jadi tidak mungkin ini artinya ini proses yang memang P3K-nya seperti itu tapi memang dalam skema perencanaan kita ini tidak diputus ini tidak dan BKN juga sudah bilang lalu kemudian CPNS dibuka apa ini maksudnya di bawah 35 tahun bisa jadi tidak tidak menutup jadi bukan berarti kalau sudah P3K nggak boleh CPNS justru nanti terutama yang nanti yang untuk CPNS performa selama jadi P3K itu bisa menjadi syarat atau apa ya catatan untuk bisa berhasil untuk masuk dalam itu kami sedang memikirkan juga untuk untuk skemanya nanti jadi artinya mereka menikuti proses CPNS itu dengan sebuah track record bukan sekedar mereka ikut tes saja tapi ada track record yang bisa menjadi catatan jika berprestasi yang baik itu bisa memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan CPNS-nya lalu formasi CPNS iyalah Prof Mudi tetap akan dibuka jadi tidak tidak benar bahwa tidak ada jadi ini seperti yang Prof Mudi bilang ini kan kita step by step karena ekosistem tata kelola guru kita seperti yang Bapak Ibu tahu dengan desentralisasi pendidikan itu kan ada berapa 514 tambah 34 provinsi kabupaten kota dan provinsi jadi luar biasa semuanya kami coba untuk memperbaiki sistem ini sehingga nanti bisa lebih baik termasuk nanti juga yang saat ini solusi jangka pendeknya dulu untuk P3K ini tapi nanti ada ada solusi yang mekanisme yang lebih lebih sustainable yang berkelanjutan karena ya kita tahu kita sampai pada angka kebutuhan sampai 1 juta ini kan berarti sebelumnya sudah luar biasa ini provinsi yang tidak optimalnya itu jadi kita ini yang ingin kita selesaikan dulu dan mudah-mudahan kembali lagi ini kita ingin memperjelas status guru-guru kita dan kesejahteraan mereka dan mereka mendapatkan tunjangan dan jalanan kerja bahkan yang sebenarnya satu hal yang tidak ada di jaminan P3K adalah jaminan pensiun karena dia nature-nya tidak dia harus melolos secara sendiri tapi itu bisa dilakukan dengan pada akhirnya kalau yang PNS itu dipotong dari gajinya kalau P3K sebenarnya mereka bisa untuk mengalokasikan secara mungkin sendiri wampun kolektif sehingga benefit pensiunnya bisa sama atau bisa setara dengan PNS juga pada akhirnya jadi tetap ada jalan ke ruangnya untuk itu terima kasih Bapak baik kami persilahkan teman-teman yang ingin bertanya nampaknya sudah mengangkat tangan ini mulai ada Pak Widodo Cahyono Bu Wiki Pak Widodo saya persilahkan halo Pak Widodo baik kalau tidak Bu Wiki silahkan di buka mic-nya selamat siang Bapak selamat siang terima kasih atas waktunya Bapak mohon izin bertanya saya guru SD Pak honorer guru SD di Kabupaten Batang oke izin bertanya saya ada suatu pertanyaan jika di sekolah SD saya terdapat formasi yang diusulkan satu formasi sedangkan tenaga honorernya lebih dari satu itu itu yang diutamakan yang bagaimana Bapak Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak terima kasih terima kasih Pak Dirjen kami persilahkan berikutnya Ketua PGRI Kota Magelang dibuka dulu Pak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salam Bapak Dirjen yang hormati Bapak Ketua PGRI Provinsi Jatang yang hormati sudah berkini semuanya ada beberapa tentang yang pertama terkait dengan kuota di masing-masing daerah apakah itu sudah bisa memenuhi kekurangan jumlah guru di daerah tersebut yang kedua siapa yang menentukan untuk pendataan ini kekurangan dan kelebihan guru di masing-masing daerah apakah diserahkan daerah atau sudah ada memang kuota dari pusat kemudian yang ketiga terkait dengan guru yang sudah memiliki sertifikat ini nanti kuotanya apakah mengurangi jumlah kuota dari guru yang sudah masuk honor dan ke-2 atau ada persentase tersendiri demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mungkin biar nanti Bapak bisa ngatur waktunya hanya tambah satu ini Pak yang dicat ini banyak Pak kalau P3K apa bisa berkarir bisa jadi kepala sekolah misalkan silahkan Bapak ini ada tiga pertanyaan dulu baik terima kasih Bu Iki dari Kabupaten Batang jadi istinya ini kalau ada formasi satu dan guru yang terpenting itu adalah kita harus mencapai batas minimum dulu Bu itu yang penting pertama dan yang kedua ya berarti nanti itu diserahkan kepada PPK daerahnya karena itu tergantung nanti penempatannya distribusi gurunya seperti apa kan daerah yang lebih tahu di mana baiknya untuk menempatkan guru honorer yang satunya lagi yang juga sama-sama melewati batas minimum tersebut itu ya itu jawaban dari saya lalu Pak siapa tadi ya Pak dari Magelang oke kota daerah apakah sudah diajukan ya dalam Pak Norwi ya oke Pak Norwi Pak Norwi terima kasih Pak pertanyaannya pertama siapa yang menentukan kota yang menentukan kota kami sebenarnya kita memiliki data Pak data kita itu sebenarnya cukup komprehensif namun tentunya yang memiliki otoritas itu ada di daerah itu tentunya kita melakukan dialog sosialisasi bahkan kami melakukan semacam apa ya coaching one-on-one gitu Pak ya waktu di kemarin itu selama bulan November Desember dengan semua dari pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk mencocokkan data dan kemudian sama-sama melihat peta dari kebutuhan guru distribusi guru yang ada di daerah yang ada gitu jadi ini memang komunikasi terus kita lakukan untuk memastikan apa kebutuhan itu bisa sinkron gitu Pak ya antara data kita dan mungkin kita juga bisa belajar dari data yang ada di daerah juga gitu tapi pada pada prinsipnya data ini hal yang terus kita koordinasikan dan sudah sosialisasikan ya Pak jadi ketika kemarin kita berdialog dengan daerah kita bukan hanya dialog taparan aja di depan gitu kita udah ngobrol sama dinasnya one on one gitu jadi biar clear gitu ya data tersebut dan kota diajukan oleh daerah masing-masing mungkin bisa nanti kalau menurut saya bisa dicek ke dinas setempat Bapak seperti apa yang sudah diajukan tentunya harapan kami diajukan secara maksimal ya Pak tapi beberapa daerah mungkin juga ada yang dulu melakukan hal tersebut dan itu perlu terus didorong sebenarnya lalu guru yang setikat apakah mengurangi kuota Pak menurut saya kita butuh guru 1 juta terus guru yang honorar itu ada 42 ribu yang guru lulusan PPG dari tahun 2006 sampai 2019 saya hitung cuma 30 ribu Bapak jadi sebenarnya tidak 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 akan itu jauh banget kita butuh 1 juta Bapak jadi artinya itu jauh sekali dan makanya saya bilang sama PR kita di LPTK luar biasa ini karena harus mengejar untuk kebutuhan guru yang masih ada 200 ribu guru yang kurang gitu kan jadi kita ini masih belum selesai ini sebenarnya karena masih banyak lagi PR-PR ke depan tapi jawabannya tidak ini akan jauh dari kebutuhan gapnya masih jauh itu mungkin dari Pak Nurwi yang terakhir tadi Pak Nurwi Pak Nur masih ya tadi Pak Nurwi tadi Pak Nurwi tadi satu lagi dari saya tentang karir Bapak bisa jadi kepala sekolah atau tidak bisa jadi nanti skemanya tentu ada proses yang berbeda gitu tapi itu memungkinkan dan bahkan kita akan kalau memang memiliki kompetensi itu bisa dimungkinkan untuk memiliki dan bahkan menurut saya itu yang akan kita lebih pentingkan nanti bukan statusnya tapi dari kompetensinya sehingga bisa menjadi guru penggerak juga nanti ya ikut pelatihan lalu menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah mau jadi kepala dinas juga boleh gitu ya jadi ini artinya memungkinkan untuk itu sehingga kita memiliki ekosistem pendidikan dari memang guru-guru yang berkompetensi yang baik yang tentunya bisa tujuannya itu kita satu fokus fokusnya adalah melayani anak-anak karena filosofi pemimpin sekolah kan sekarang lebih ke instructional leadership untuk fokus kepada instruction pembelajaran anak kepala sekolah kalau jadi pemimpin fokusnya ke situ pengawas sekolah ketika dia melakukan pengawasan fokusnya ke situ jadi yang pada akhirnya yang kita inginkan ekosistem pendidikan kita itu betul-betul berpusat untuk melayani anak karena memang itulah kelemahan kita yang utama selama berpuluh-puluh tahun yang berbagai studi kayak PISA kemarin salah satunya itu yang seperti kayak jalan di tempat gitu kita kan karena proses sudah akses sudah lebih bagus tapi dari hasil itu yang menjadi PR kita bersama jadi kita ingin pemimpin yang memiliki kompetensi yang bisa untuk memimpin menjadi instructional leader pemimpin yang berfokus kepada pembelajaran murid jadi jenjang karir kepangkatannya sama ya Pak Dirjen ya bisa Pak bisa-bisa nanti itu mengisi posisi-posisi untuk jenjang karir dan kan hak untuk melakukan mendapatkan kompetensi gitu ya Pak penghargaan kan itu juga bagian dari untuk P3K termasuk kepangkatan ya Bapak ya kepangkatan itu kepangkatan apa Pak kepangkatannya kan kalau 3A ya 3B dan selanjutnya kalau jadi kalau dia mengisi posisi yang lebih tinggi dia dia tidak ada kepangkatan dia akan disetarakan dengan kepangkatan itu ada impasing ya Pak betul ya ada 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 setaraannya gitu ya jadi kalau dia nanti mengisi posisi misalnya nih Pak ya dia mengisi untuk posisi guru muda ke guru madia gitu ya Pak ya atau jadi kepala solang gitu nah berarti nanti disesuaikan untuk setara dengan yang TNS untuk golongan tersebut baik Bapak masih ada waktu berapa menit Bapak sudah lewat 4 menit ini yang ngantri banyak sekali tapi saya harus tanya dulu ke Bapak ini dicat juga luar biasa kalau Bapak mau beri waktu berapa menit mungkin 5 menit lagi boleh ya Baik kalau 5 menit lagi saya hanya akan minta ini Pak Deddy sudah lama saya akan persilahkan tanya nanti beberapa pertanyaan dicatakan saya coba rangkum saya persilahkan Pak Deddy terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada PGRI Jawa Tengah yang memberikan pelatihan nanti akan memberikan peladat itu sangat membantu kami kemudian yang akan kami tanyakan ke Pak Iwan saya masih belum belum ini belum seret dengan apa guru honorer yang bisa mendaftar di P3K sedangkan guru honorer itu kan kami statusnya guru tidak tetap guru tidak tetap yang di sekolah negeri itu hampir semuanya guru tidak tetap di sekolah negeri Bapak sedangkan mohon maaf yang dari swasta itu kan sudah punya status guru tetap yayasan guru tetap yayasan kan berarti mohon maaf bukan honorer sudah punya gaji kalau yang di negeri itu kan honor lah baru 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 honor kemudian yang kedua perbedaannya lagi kami pernah menyampaikan ke PGRI Jawa Tengah tentang seret seret yang apa yang diperoleh oleh guru honorer di dalam negeri di sekolah negeri itu juga banyak sekali yang belum bisa cair sementara disewastakan sudah sudah bisa cair karena SK nya dari SK yayasan yang saya tanyakan ya tadi itu apakah status guru honorer yang guru swasta itu masuk kategori guru honorer sementara jelas sekali mereka sudah pernah dapat impasing dari dulu sedangkan kami kesempatannya sepertinya malah belum ada sehingga nanti kalau misalkan seperti ini kekhawatiran dari kami mungkin dari teman-teman kami itu justru berpeluang berpotensi menggeser guru yang ada di sekolah negeri Bapak mohon mohon apa kami dibombongi diberi pencerahan Bapak mohon maaf bila ada yang kurang berkenan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang kedua ini ngacung terus ini berombongan Mbak Imania CS saya persilahkan ini dari mana ini monggo Bu Imania Buka dulu Bu mic-nya masih merah ya ada yang saya guru agama di sekolah negeri Bapak terkait dengan formasi guru agama itu seperti apa ya kelanjutannya cukup baik Pak mungkin menambahkan sedikit Pak ada lagi Bapak sebentar ya untuk yang serdik itu GTT yang berserdik honorer itu gimana ya oke jadi Pak Dirjen ada ya terima kasih Pak Dirjen mungkin untuk tambahan saja memang ring ke PGRI adalah teman-teman guru GTT honorer banyak yang sudah sempat sempat mengikuti PPG baik PPG mungkin waktu itu apa namanya SM3T atau pernah juga memang diberi kesempatan guru-guru honorer ada yang bisa ikut PPG dalam jabatan tapi akhirnya semua provinsi atau kabupaten memberikan SK yang memungkinkan tunjangannya cair sehingga termasuk di Jawa Tengah itu sampai sekarang belum cair karena tidak bisa cair karena gubernur atau kepala dinas senampaknya belum memberikan SK terkait mereka sebagai guru pengganti minimal misalkan atau kabupaten kota juga ada yang belum lalu yang kedua ini juga ditanyakan P3K yang formasi 2019 Bapak ini SKnya banyak yang belum juga keluar sampai saat ini masalahnya dimana dan ini ada juga yang guru TK ini paling banyak Pak formasi guru TK ada untuk P3K mungkin yang lain banyak karena Bapak 5 menit jadi itu dulu Bapak Oke Baik terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan mungkin ini sekaligus untuk menutup ya terhormati nanti dari Pak Deddy Nur Aristio ini pertama tentang menggeser guru honorer prinsipnya kayak tadi ya Pak Deddy bahwa kalau guru honorer yang ada sekarang bertugas ya mereka itu bersaing dengan dirinya sendiri itu artinya digeser oleh swastanya itu sebenarnya untuk kalau yang lain dari P3K itu untuk mengisi formasi yang lain gitu sebenarnya jadi tidak untuk mengisi formasi untuk guru honorer yang ada jadi selama guru honorer bisa memenuhi ketentuan minimal tadi itu sebenarnya sudah cukup walaupun nanti dari yang lainnya gitu itu memiliki nilai yang lebih tinggi misalnya lalu kemudian sertifikasi pendidik jadi dengan menjadi guru P3K tentunya ini bisa karena ketika jadi P3K itu dikeluarkan SK-nya oleh pejabat membuat commitment PEMDA yang ada di daerah sehingga sertifikat itu bisa cair PPG-nya bisa cair lalu dari Bu Imani yang formasi guru agama tadi sudah saya sampaikan pada saat ini kami berkoordinasi dengan kementerian agama untuk melakukan pencocokan darah kami dengan kementerian agama untuk mereka kemudian menajukan formasi guru agama juga untuk pengajuan berikutnya ke ARB tentunya lalu untuk BTT yang bersterentik apakah ada keistimewaan ya ini masukannya kami terima dan juga masukkan dari BKM akan menjadi pertukangan nantinya untuk nanti kita terus harus diskusikan tentunya dengan Pantrenas yang belum diangkat ini Prof. Muhdi ini ada di BKN ya Prof. Muhdi yang masalahnya ini kalau dari karena itu dari pemerintah daerah juga ya ada formasi dan lain-lain untuk penyelesaiannya itu tapi kami terus melakukan koordinasi dan terus menorong supaya guru-guru yang sudah lulus P3K ini ini bisa diangkat yang jelas dari regulasi dari perpresnya sudah keluar jadi ini tinggal dari koordinasi dengan daerahnya supaya bisa untuk segera diangkat Formasi TK ada Bapak Formasi TK saya kalau misalnya dalam perencanaan kebutuhan itu ada menurut saya sih ada tapi mungkin nanti saya bisa klarifikasi nanti ya Prof. Oke Baik Bapak ini luar biasa sekiranya kami yakin 2-3 ribu sampai 5 ribu ini mengikuti acara ini dan pengurus provinsi dan kabupaten kota sejauh hadir akan meneruskan kepada teman-teman di kabupaten kota termasuk meyakinkan kepada bupatinya karena catatan kami kalau tidak salah saat ini baru 467 ribu kalau tidak salah yang sudah masuk ke pemerintah Jakarta di apa-nakan di dari 1 juta yang kita harapkan artinya usulannya aja belum mencapai angka itu maka kita berharapkan kita berharap teman-teman kabupaten kota juga mendorong bupati wali kota untuk segera mengusulkan agar masalah guru segera bisa selesai mongkong punya Pak Dirjen Pak Menteri yang komitmennya tinggi untuk menyelesaikan masalah ini semua tergantung kita semuanya dan kepada teman-teman guru honorer jangan hanya menyerahkan nasibnya kepada angka 1 juta karena catatan penting dari Pak Dirjen tadi capai standar minimal capai kompetensi minimal yang dituntut minimalnya seberapa saya yakin kami mohon kebijakan Bapak dan mohon sekali lagi Bapak saya jamin teman-teman gunu horor sudah menunjukkan integritas dan komitmennya maka kalau saat ini Pak Menteri sering menyebut bahwa integritas komitmen atau panggilan jiwa sebagai guru itu jauh lebih penting mereka telah membuktikan itu dan selanjutnya Bapak saya kira yang belum bisa kita lakukan secara baik di masa lalu mereka selama menjadi guru harus terus mendapat pelatihan pendidikan atau pengembangan keprofesian berkelanjutan catatan kami waktu kami ke Cina Bapak ini yang belum kita lakukan di Cina itu kalau sekolah libur guru-guru itu disuruh ke kampus Pak jadi saya waktu itu menyaksikan sendiri di sebuah LPTK di Cina setelah libur sekolah guru-guru diwajibkan mengikuti pelatihan-pelatihan di kampus-kampus sehingga pada saat mereka masuk sekolah membawa ilmu-ilmu yang mungkin sudah direfresh dari perguruan tinggi perguruan tinggi kebetulan saya dari perguruan tinggi LPTK dan saya juga pengurus asosiasi LPTK swasta dan gabungan negeri saya kira ini bisa menjadi cara terbaik biar palah gurunya nanti jangan diomong begini Pak sekolah libur guru libur kalau hari libur ikut libur ya ini karena memang tidak disetting untuk mereka diberi tugas yang pasti perguruan tinggi saya yakin siap untuk bersama-sama bapak membantu pendidikan kita lebih maju ke depan dan mohon izin kami akan mencoba memfasilitasi teman-teman untuk bersiap mengikuti seleksi ini mudah-mudahan pernyataan mas menteri berapapun jumlahnya yang lolos memenuhi standar minimal akan diangkat kalau itu yang terjadi mudah-mudahan tahun ini jumlahnya maksimal Pak Dirjen terima kasih sangat luar biasa kehadiran Bapak dan kami menunggu betul bisa bertatap muka langsung di kampus di PGRI Jawa Tengah hampir semua Dirjen GTK pernah Pak Jawa Tengah Menteri juga semuanya pernah Bapak waktu jadi Dirjen kami belum tata muka dengan Mas Menteri terakhir tiga hari sebelum pandemi Bapak kami tata muka dengan Mas Menteri diskusi banyak mungkin Bapak waktu itu ada tapi Bapak belum dilantik jadi Dirjen masih Dirjen lama Mas Menteri waktu itu sudah sangat cemas dengan pandemi ini tapi sudah beberapa kali kita melalui forum daring seperti ini luar biasa kami banyak berharap dari Bapak sukses sehat untuk Bapak kami akan terus bersama-sama Bapak memperjuangkan untuk pendidikan yang lebih unggul terima kasih Bapak sekali lagi salam untuk keluarga dan teman-teman semua di Kementerian kami selalu menunggu kehadiran Bapak di waktu-waktu yang akan datang pada teman-teman terima kasih semuanya kehadirannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh